Pemirsa terpicu dendam lemos kelompok pemuda yang diduga geng motor melakukan penyerangan ke sebuah kedai kopi di kota Makassar. Tim Thunder Polda Sulawesi Selatan yang tengah berpatroli langsung melakukan pengejaran dan berhasil menangkap seorang pelaku penyerangan. Pemuda itu saja berkelip saat infolgan si petugas. Ia diamankan saat melakukan penyerangan di sebuah kedai kopi di Jalan Uruk Sumo Harjo, Kota Makassar. Dari tangan pemuda tersebut polisi mengamankan sebilah pisau. Petugas juga menemukan anak panah yang digunakan sekelompok orang saat melakukan penyerangan. Pelaku-pelaku melakukan penyerangan bersama teman-temannya lantaran diserang lebih dahulu oleh seseorang yang berada di gedai kopi. Jadi informasi yang kami impun untuk motif dendam lama. Jadi baru bertemu dengan rusuhnya dan langsung memanggil teman serta melakukan penyerangan. Pelaku bersama barang bukti selanjutnya dikirim ke Mapo Restabes, Kota Makassar guna diproses lebih lanjut. Sedangkan teman-teman pelaku saat ini masih dalam penyejaran pihak kepolisian. Terima kasih telah menonton!